Meningkatkan daya saing pengusaha orang asli Papua, Pemerintah Kabupaten adakan pelatihan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik atau SPAS versi 4.1 khusus kepada pengusaha OAP Kabupaten Sorong. Berupaya agar pengusaha orang asli Papua Kabupaten Sorong mempunyai daya saing yang diperhitungkan, Pemerintah Kabupaten Sorong menyertakan puluhan pengusaha OAP mengikuti pelatihan sistem pengadaan secara elektronik versi 4.1. Pelatihan tersebut direncanakan berlangsung selama dua hari dibuka Wakil Bupati Sorong Sukoharjono Senin 11 Januari di salah satu hotel di kota Sorong menghadirkan instruktur lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pusat yang disebut LKPP. Wakil Bupati Sorong Sukoharjono mengungkapkan pelatihan SPSE diharapkan mampu memperkuat daya saing pengusaha OAP agar bisa berkompetisi di era digitalisasi dewasa ini untuk berdaya guna khususnya terhadap daerah dan masyarakat Kabupaten Sorong ke depan. Ini memang sangat-sangat kami memberikan apresiasi kepada Pak Pak Bupati dengan program seperti ini. Dan lain adalah bagaimana OAP kita bisa berperan baik, bisa diberdayakan baik, dan bisa memberikan kontribusi baik terhadap apa yang mereka harus lakukan untuk di daerah kita yang sendiri. Jadi, persaing dalam artian kata mereka antar kita punya OAP sebutnya. Jadi, itu diperkhususkan kepada OAP-OAP kita, dan betul-betul nantinya kita berharap dengan peraturan presiden itu juga mengacu tentang bagaimana pengelolaan barang dan jasa ini nanti lebih kasparan, lebih akutabel, dan betul-betul direlasikan dengan baik. Pelatihan aplikasi SPSE 4.3 tersebut diselenggarakan Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong bagian pengadaan barang dan jasa dan akan berlangsung selama dua hari.